Pertama, PTPP Persero TBK PT Garuda Indonesia Persero TBK dan PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK dalam pembangunan kawasan perkantoran yang terintegrasi dan modern di kawasan Ring 1 DKI Jakarta. Direktur utama PTPP Persero TBK, Lukman Hidayat, mengatakan perkantoran yang terintegrasi dan modern yang diberi nama BUMN Center ini nantinya akan diperuntukkan bagi perusahaan BUMN. Meski demikian tidak menutup kemungkinan kedepannya akan dipergunakan perusahaan swasta sering dengan adanya rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Open Space yang nanti bisa kita jual kepada teman-teman BUMN lain. Tentu juga tidak serta-merta yang sudah punya kantor pindah, hanya mungkin ada kewakilan dan sebagainya. Khususnya juga yang di luar, di Jakarta belum ada kantor kayak misalkan di Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya. Tentu harus ada kantor di sini, bisa digunakan kantor di sini. Lukman menambahkan luas lahan BUMN Center yang akan dibangun berkisah 24.000 meter persegi. di mana 9.000 meter persegi dimiliki PT Dana Periksa Perseru. 11.000 meter persegi dimiliki PT Telkom Indonesia Perseru TBK. Dan 4.000 meter persegi dimiliki PT Garuda Indonesia Perseru TBK. Sementara itu total investasi pembangunan BUMN Center diproyeksi mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Jakarta Riki Anwardi untuk IDX Channel.